Bab 1550 Walaupun Sane agak bingung saat Selena menanyakan ekspresi sira satu, dia pun tetap menjelaskan situasinya dengan rincin. Kamu juga ngerti, kan? Mana bisa aku membiarkan adikku begitu saja di situasi seperti itu? Aku pasti mencoba melindunginya. Apa yang salah dengan itu? Saat ini, Selena belum memberitahunya kebenaran yang kejam ini. Dia masih memerlukan lebih banyak bukti, karena orang-orang yang terlalu memanjakan adiknya biasanya melihat tidak bisa melihat segala sesuatu dengan objektif. Gak, kok, kamu adalah kakak yang baik. Aku hanya ingin tahu apa yang terjadi saat itu. Yang penting, tetaplah tenang. Aku bisa menyembuhkan kaki Steve. Jadi, mengatasi masalah tanganmu juga kurasa bukanlah hal yang sulit. Benaran, kamu kira aku masih bisa membohongimu di saat-saat begini? Kalau kaki Steve memang sudah pulih, kenapa dia gak memberitahu kami? Selena berbisik pelan di telinganya, itu karena ada orang jahat yang ingin menghancurkan keluarga Benet. Maksudmu, Selena kemudian mengungkapkan rencananya, maaf, Tuan Muda Sané. Awalnya, aku juga mencurigai mu, makanya aku gak memberitahukannya kepadamu, hingga kamu sampai terkena masalah begini. Sané termenung sejenak, butuh waktu lama baginya untuk benar-benar mencerna semua yang didengarnya. Pikirannya benar-benar kalut. Dia terlalu fokus pada pekerjaan desainnya, sehingga dia tak menyangka bahwa orang yang membuatnya terbaring di rumah sakit ini bisa saja orang terdekatnya. Pantas saja Kak Sean selalu mengingatkanku untuk membawa lebih banyak pengawal saat keluar. Kukira, dia cuma parno, ternyata dia benar-benar khawatir sesuatu terjadi padaku. Sayangnya, aku baru menyadarinya sekarang. Dokter Selena, menurutmu siapa pelakunya? Awalnya aku masih ragu, tapi setelah kejadian hari ini, aku mulai mendapat sedikit gambaran. Tuan Muda Sané, aku memberitahumu hal ini bukan untuk membuatmu putus asa. Keluarga Benet sedang menghadapi masalah besar, bukan hanya kalian saja, bahkan nyonya juga terlibat. Ada yang ingin menghancurkan keluarga Benet sepenuhnya. Kamu harus berhati-hati mengambil langkah ke depannya. Kurasa mereka sudah hampir menyelesaikan rencana mereka. Sané juga tidak bodoh, dia tahu sekarang bukanlah saat yang tepat untuk meratapi nasibnya, aku mengerti. Aku akan mengikuti semua arahanmu. Kamu hanya perlu tetap diam, dan jangan sampai melakukan kesalahan. Pelakunya akan segera terungkap. Selena pun pergi setelah sedikit menghiburnya. Ternyata, Sané sama sekali tidak terlihat sedih. Matanya penuh dengan tekad untuk membalas dendam. Dengan adanya rasa dendam ini, dia sudah memiliki cukup alasan untuk tetap hidup. Setelah pintu ditutup, ternyata Syirah sudah menantinya di depan pintu dengan wajah gugup. Dokter Selena, gimana kondisi kakakku? Selena menggeleng, setelah kehilangan tangan yang begitu penting baginya, dia jadi tertekan. Meskipun aku mencoba untuk membantunya, itu tidak akan cukup. Untuk saat ini, kondisi mentalnya jauh lebih rentan daripada fisiknya. Keluargamu harus banyak menemaninya. Baiklah, terima kasih, dokter Selena. Jangan begitu, aku juga gak berbuat banyak. Aku mau menemui Steve dulu, dia juga pasti sangat terpukul. Oke, malam ini, biar aku saja yang menemani kak Sané. Setelah Selena pergi, kondisi Steve memburuk. Dia mencoba memukul kepalanya sendiri dengan keras, tetapi dihentikan oleh Selena. Jangan begini, bukan kamu yang menyebabkan masalah ini. Steve baru saja ingin menjawabnya, tapi dia melihat Selena memberikan isyarat dengan matanya. Selena pun meraih tangannya, tampak sangat cemas jangan bersedih. Dia menghela nafas, kemudian dia berbisik di telinga Steve, ada orang yang mengawasiku. Sejak pertemuannya dengan Syrah tadi, dia sudah merasakannya. Steve langsung tersadar, kemudian menarik Selena ke dalam pelukannya. Lawan mereka tidak bisa tinggal diam. Bab 1551 Selena dengan lembut memeluk leher Steve, kemudian berucap dengan suara agak keras, Steve, jangan sedih, kak Sané pasti akan baik-baik saja, jangan sampai kamu mengorbankan dirimu sendiri. Steve mengelus wajah Selena dengan penuh perasaan, Dokter Selena, untung ada kamu yang menemaniku. Kalau enggak, aku enggak tahu baiknya harus gimana. Selena dengan manis menyembunyikan wajahnya di dada Steve. Keduanya berbisik-bisik dengan lembut bak bisikan sepasang kekasih. Setelah beberapa saat, Selena berkata, Waktu juga sudah malam, kamu belum makan apa-apa sampai sekarang. Aku akan pergi membelikanmu makanan, jangan terlalu sedih. Selama orangnya baik-baik saja, semuanya akan baik-baik saja. Dokter Selin, urusan seperti ini bisa suruh pengawal yang pergi. Mengenai ini, aku juga enggak bisa membantu banyak di rumah sakit untuk sementara waktu, Aku lebih mengenal selera makananmu, jadi biar aku yang pergi. Usai berkata demikian, Selena bangkit dari pangkuan Steve. Ketika dia pergi, dia jelas merasakan ada seseorang yang mengikutinya meninggalkan rumah sakit. Dan ekspresi wajah Steve juga berubah. Dia pun memberi perintah dengan suara pelan, ikan sudah menggigit umpan, ikuti dan lindungi dokter Selin. Banyak pasien dan keluarga yang tidak bisa bergerak leluasa di rumah sakit, jadi pengawal juga mengikutinya. Selena dengan sengaja melepaskan tali hanya untuk menunggu Isabel Louis, si ikan ini. Mungkin Isabel sudah cemburu gila-gilaan dalam beberapa hari ini, Dia dengan susah payah menemukan kesempatan untuk bertindak, bagaimana mungkin dia akan melepaskannya. Selena berencana pergi ke pasar malam terdekat. Saat lampu hijau menyala dan baru saja ingin menyeberang jalan, Mobil yang seharusnya berhenti menunggu lampu merah mendadak melaju ke arahnya tanpa peringatan. Tidak ada lampu atau klakson bak harimau yang menyerang dari belakang. Ketika orang-orang di sekitar mulai berteriak, mobil itu sudah dekat. Beruntungnya Selena sudah siap, jadi dia mundur sebelum mobil itu mendekatinya. Sayangnya orang lain tidak seberuntung itu, teriakan di trotoar pun terdengar berulang kali. Ada yang berlari cepat dan ada yang bersyukur belum melangkah maju. Satu hingga dua orang yang sedang menunduk melihat ponsel pun langsung ditabrak di trotoar. Sedangkan Selena tahu betul bahwa orang itu datang menyerangnya, Dia yang menyebabkan orang tidak bersalah menjadi terluka. Kebencian yang dingin terpancar di matanya. Jika orang itu tidak ditangkap sekarang, akan membawa malapetaka kepada lebih banyak orang. Sopir yang menabrak orang itu langsung ingin kabur, kerumunan penonton langsung menghentikan mobil. Ada yang melaporkan ke polisi, ada yang mengambil alat yang bisa ditemukan di sekitar untuk memecahkan jendela mobil. Mereka menarik rambut Sopir sambil berteriak meminta pertanggung jawaban nyawa. Selena yang telah melihat pelaku ditangkap pun segera membungku untuk memeriksa luka korban yang tertabrak. Untungnya, jaraknya tidak jauh dan kecepatan belum ditingkatkan, Jadi kedua orang itu hanya kehilangan ponsel mereka yang terlempar, tubuh mereka tidak mengalami luka serius. Jika orang yang ditabrak adalah Selena sendiri, dia tidak akan seberuntung ini. Lawan pasti tahu bahwa kecepatan ini tidak akan membunuh orang, Pasti ingin menabraknya dan menggilasnya setelah itu, dengan begitu semuanya akan selesai. Setelah melihat Selena mundur, pihak lawan juga mengurangi kecepatan, Untungnya luka korban tertabrak tidak terlalu parah. Kerumunan orang pun bising, Selena langsung menyerahkan orang-orang kepada feri dan polisi lainnya untuk ditangani, Sementara dia sendiri menyeberang jalan menuju pasar malam. Demi menghemat waktu, dia khusus memilih sebuah gang. Di gang yang gelap ini hanya ada satu lampu yang terang di kejauhan. Di bawah lampu berdiri seorang pria yang bersandar pada tiang kabel tua, Tangannya sedang memegang korek api yang mengeluarkan bunyi klik. Cahaya api menerangi wajah orang itu, sebuah wajah yang sangat asing. Dokter Selin, sudah lama aku menunggumu. Sementara itu, di belakang Selena juga muncul beberapa sosok yang tinggi dan ramping. Selena tersenyum dingin, akhirnya muncul. Bab 1552, tanpa berbalik pun Selena bisa merasakan tatapan dingin yang tertuju padanya. Aku juga sudah lama menunggumu. Mendadak Selena berbalik, pandangannya langsung jatuh pada seseorang yang lebih pendek darinya. Meskipun orang itu berusaha menyamar, Selena masih bisa langsung mengenali matanya. Isabel, mendapati Selena langsung memanggil namanya, orang itu terlihat terkejut, bagaimana kamu bisa. Meskipun jebakan yang dirancang oleh Selena akhirnya menjadi sangkarnya sendiri, Isabel sudah menyadari bahwa ada yang tidak beres, dia pun segera bersiap untuk menarik pelatuk setelah terpikirkan tujuannya sendiri. Dor, tiba-tiba terdengar suara tembakan, sebuah peluru mengenai pergelangan tangannya, membuat pistol di tangan Isabel jatuh ke tanah. Di mulut gang tiba-tiba penuh dengan orang-orang yang terlatih. Isabel yang tidak peduli dengan tangan berdarahnya pun berteriak, bunuh dia. Semua perubahan terjadi terlalu cepat. Sebelum para bawahan Isabel beraksi, beberapa orang melompat dari atas mulut gang dan menghabisi orang-orang yang belum sempat bertindak. Seseorang ingin menembak Selena saat kekacauan ini, tetapi langsung ditembak mati oleh orang di belakangnya. Namun dalam sekejap, keenam orang yang dibawa Isabel ditangkap oleh orang-orang cekatan ini. Dia menatap tidak percaya pada si penembak yang kini sedang berdiri di mulut gang itu bertubuh tinggi besar, tubuh pria itu melawan cahaya, makanya tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Dia hanya merasakan bahwa tatapan pria itu sangat dingin dan menusuk tulang. Pria itu berjalan dengan santai, tanpa suara tapi terlihat memiliki aura yang sangat kuat. Melihat orang yang datang, jantung Selena berdegup kencang, kenapa kamu datang? Harvey berjalan ke sampingnya dan dengan lembut memeluk Selena. Dia datang dari perjalanan jauh tanpa semalaman, kini suaranya terdengar agak serak. Kalau nggak datang, entah masalah apa lagi yang akan datang. Isabel tidak bisa menahan diri ketika melihat kedua orang yang akrab ini, sontak mulutnya mengutuk dengan keras, dasar jalang, ternyata kamu malah bermain-main dengan pria lainnya di belakang Steve. Aku sudah tahu kamu nggak berniat baik, kamu hanya menginginkan kekuasaan keluarga Bennett. Usai berkata demikian, suara plak, terdengar diiringi dengan tamparan di wajahnya. Alex dengan dingin memerintahkan, bahwa dia pergi, jaga dia baik-baik, jangan biarkan dia bunuh diri. Dalam sekejap, Isabel dan rombongannya dibersihkan dengan rapi. Selena bersandar di pelukan Harvey, kamu datang tanpa memberitahuku, kamu membuatku terkejut. Keluarga Bennett makin berantakan kali ini. Sally, gimana menurutmu kalau aku berharap kamu menjauh saja? Harvey terus memantau berita dari negara Zelendia, setiap hari dia sangat khawatir. Terutama saat dia mendengar bahwa Tuan Muda Sane juga mengalami kecelakaan mobil, dia tidak bisa duduk diam saja, makanya dia segera kemari. Orang itu merencanakan rencana jahat selama lebih dari 10 tahun, sudah jelas dia orang yang sangat membenci keluarga Bennett. Meskipun Sane pernah berbuat baik padamu, apa yang kamu lakukan sudah cukup. Sally, aku nggak mau kamu berada dalam bahaya lagi. Dia baru saja tiba, tetapi malah melihat seseorang yang sedang mengendarai mobil dengan sengaja menuju Selena. Pada saat itu jantungnya hampir berhenti berdetak. Masalah ini tidak ada. Hubungannya dengan Selena, Kenapa begitu? Selena menahan tangan Harvey sambil berbisik, Harvey, aku sudah menemukan petunjuknya, kita akan segera menangkap dalangnya, berikan aku sedikit waktu lagi, oke. Sally, kamu sungguh berpikir kalau kamu bisa menyelesaikan pengaturan ini sendirian. Meski kamu menemukan petunjuk, itu cuma sebagian kecil yang terlihat. Masih banyak yang gelap dan mengerikan di tempat yang nggak terlihat. Harvey berbalik menggenggam tangan Selena, aku tahu kamu nggak akan mau, jadi kali ini aku datang untuk membawamu pulang sendiri tanpa memedulikan apa saja yang telah aku korbankan. Bab 1553, Harvey, aku bisa pergi bersamamu, tapi beri aku sedikit waktu terakhir, kita pergi setelah aku menyelesaikan urusan dengan Isabel, oke. Dan mengenai mata nyonya Bennett, aku sudah berjanji untuk mengobatinya. Kalau terlambat lagi matanya bisa buta. Sally, meski keahlian medismu luar biasa, di dunia ini nggak hanya ada satu dokter sepertimu, aku khawatir kalau kamu terus melanjutkan, akan ada hal-hal yang nggak terduga. Di sini bukan kota Arama, kalau sampai terjadi sesuatu yang nggak bisa diperbaiki, aku takut aku juga nggak bisa melindungimu. Selena yang mendengar tekat Harvey pun memasang wajah penuh permohonan, tiga hari, beri aku tiga hari lagi, oke. Harvey menghela nafas, tidak tahu harus berbuat apa, baiklah, setelah tiga hari, kamu pulang bersamaku. Mereka berdua juga sudah lama tidak bertemu. Sebelum saling melepas rindu satu sama lain, sekarang Selena masih ada hal yang lebih penting untuk dilakukan. Isabel adalah bidak penting yang bisa menangkap hantu itu. Asalkan Isabel mengatakan semuanya, maka dalam waktu kurang dari tiga hari dia akan bisa memecahkan teka-teki itu. Dia memberitahu keluarga Bennett tentang berita ini, bahkan Sean juga menjadi sangat bersemangat. Kamu benaran menangkapnya, aku akan datang segera, oh ya, adik Selena, aku sudah mengambil sampel obat dan produk perawatan kulit yang ibu gunakan baru-baru ini sesuai dengan yang kamu katakan, hasilnya akan segera keluar. Baiklah, Selena memberitahukan berita itu kepada Steve, selain itu juga berkomunikasi baik dengannya. Pandangan Steve terlihat sedikit bengong, baginya semuanya seperti mimpi. Dia tenggelam dalam kematian Isabel selama bertahun-tahun. Meski sebelumnya Selena menduga bahwa Isabel tidak mati dan ada motif di baliknya, baginya itu hanya seorang wanita yang ada dalam kata-kata. Namun saat ini, perasaan Steve begitu rumit ketika Isabel ditangkap. Jika Isabel benar-benar hidup kembali, dia akan senang, tetapi sekarang semua bukti menunjukkan bahwa Isabel juga terlibat dalam rencana terhadap kediaman Bennett. Seorang wanita yang cinta dan benci, Steve tidak tahu bagaimana harus menghadapinya. Selena mengingatkan berkali-kali saat mendapati keraguan pada Steve, Kak Steve, keluarga Bennett ada di tanganmu, kamu harus mendapatkan hasil dari mulut Isabel. Adik, aku mengerti, Steve memikirkan perubahan yang terjadi pada keluarga Bennett selama bertahun-tahun ini. Usai mengumpulkan kembali pikirannya, dia pun membuka pintu. Tangan Isabel dibalut dengan sederhana, masih ada bekas darah di tubuhnya. Tangan dan kakinya diikat dengan kuat, bahkan mulutnya juga disumpal dengan kain untuk mencegahnya bunuh diri. Steve menutup pintu, lalu menggerakkan kursi roda untuk mendekati Isabel, wajah Isabel masih mengenakan topeng. Dari kilauan air matanya, Steve juga mengenali bahwa wanita ini memang mantan kekasihnya. Kenapa Steve tidak sedari awal menyadari bahwa bibi asri palsu menatapnya dengan aneh? Isabel, ini kamu. Steve memanggil Isabel dengan lembut di sebelahnya. Setelah mendengar panggilan itu, Isabel menahan air mata yang telah lama dia tahan, tetapi akhirnya terjatuh juga. Selena tetap memakaikan topeng palsu yang dipakai Isabel hanya untuk membuat Steve melepaskannya dengan tangannya sendiri. Topeng ini adalah simbol identitas yang telah Isabel sembunyikan selama bertahun-tahun. Steve gemetar saat melepaskannya perlahan-lahan. Selena telah memberi tahu semua perbuatan Isabel kepada Steve, tetapi karena Steve sangat mencintai Isabel selama bertahun-tahun, Steve masih mempertahankan sedikit harapan di dalam hatinya. Steve ingin percaya bahwa Isabel akan selalu baik-baik saja, Isabel adalah orang yang sangat mencintainya dan sangat baik, bagaimana mungkin Isabel bisa melakukan hal seperti ini? Saat dia benar-benar melepaskan topeng ini, melihat wajah yang sama persis dengan yang ada dalam ingatannya. Air mata Steve tidak bisa ditahan, dia bergetar sambil berkata, Isabel, ternyata memang kamu. Lapisan penutup di dalam hatinya hancur lebur pada saat ini. Bab 1554. Melihat momen ini dengan mata kepala sendiri juga membuktikan perkataan Selena. Sejak awal, Isabel mendekatinya karena ada tujuan tertentu. Dia melepas kain yang menyumpal mulut Isabel, air mata Isabel pun mengalir dengan bebas. Maafkan aku, kata Isabel dengan gemetar, aku telah menipumu. Steve memeluknya erat, Isabel, apa kamu tahu betapa aku merindukanmu selama ini? Syukurlah kamu belum mati. Isabel mengira Steve akan marah setelah mengetahui kebenarannya, tetapi Steve justru memeluknya erat, air mata yang panas dari wajah Steve pun jatuh di lehernya. Steve, aku sudah menipumu, memangnya kamu nggak menyalahkan aku. Aku menyalahkanmu, bagaimana mungkin nggak? Tapi dibandingkan dengan kamu yang masih hidup, itu bukan berarti apa-apa. Apa kamu tahu? Selama ini aku berdoa siang dan malam, kenapa yang mati bukan aku tapi kamu? Selama kamu bisa hidup, aku bisa hidup tanpa melalui reinkarnasi lagi. Steve bicara sembari melepaskan ikatan di tubuh Isabel. Isabel masih merasa seperti sedang bermimpi, lalu kamu dan Dr. Selin. Dr. Selin memberitahuku kalau kamu nggak mati, saat itu aku sangat senang dan ingin bertemu denganmu lagi, tapi sayangnya nggak ada kesempatan. Itulah kenapa aku meminta Dr. Selin untuk membantuku memainkan drama ini. Isabel, dari awal hingga akhir, orang yang aku cintai selalu kamu, nggak pernah berubah. Isabel sudah terlepas dari belenggu yang mengikatnya, mereka berdua segera berpelukan satu sama lain. Aku tahu, aku tahu selama ini hidupmu nggak baik, maafkan aku, Steve, aku yang menyebabkanmu menderita. Isabel, kamu mau kembali ke sisiku. Aku sungguh nggak bisa hidup tanpamu. Aku, Isabel terdiam. Dia memikirkan tindakan keterlaluan yang dia lakukan sebelumnya, Steve tidak mungkin tidak memikirkannya sama sekali. Aku tahu, kamu pasti merasa jijik karena kakiku patah, kan? Nggak, aku nggak begitu. Isabel menggenggam ke meja Steve erat-erat, aku hanya. Isabel memiliki begitu banyak keputusasaan, bagaimana mungkin Steve benar-benar menerimanya. Steve dengan lembut menyentuh wajah Isabel. Isabel, aku tahu kamu ada kekhawatiranmu sendiri, dulu kamu menipuku, tapi kamu nggak pernah mengecewakanku, kan? Selama bertahun-tahun setiap kali aku pergi ke makam, kamu selalu berpura-pura menjadi bibi asri dan dengan hangat menyambutku untuk menginap, memasak makanan yang aku suka, dan bersamaku. Setiap kali aku hanya menganggapnya sebagai mimpi indah, apa kamu memikirkanku di dalam hatimu? Wajah Isabel memerah karena malu. Ya, itu adalah satu-satunya kesempatan baginya untuk mendekati Steve, jadi dia akan selalu menggunakan hasiat obat untuk mendekati Steve. Ya, ada kamu di hatiku. Itu saja sudah cukup. Steve menarik Isabel ke dalam pelukannya. Isabel, gimana kabar keluargamu? Mereka sudah pergi ke luar negeri, semuanya baik-baik saja. Maaf, waktu itu aku, Steve menggenggam tangan Isabel, aku tahu dulu kamu juga dipaksa, kan? Isabel, kita saling mencintai dengan tulus, aku nggak akan menyalahkanmu lagi, aku hanya ingin menikahimu dan mengganti waktu yang terbuang, apa kamu mau menikah denganku? Isabel merasa panik di dalam hatinya, aku mau, tapi, tapi, jangan-jangan kamu masih ingin membunuhku sekali lagi. Selama bertahun-tahun ini, kamu punya banyak kesempatan, tapi kamu nggak menyakitiku, aku tahu kamu juga sangat mencintaiku, jadi kenapa kita nggak bisa bersama? Steve berkata di telinga Isabel seperti iblis, kita saling mencintai, orang yang harus mati bukan aku, kamu nggak perlu mengorbankan dirimu. Katakan padaku siapa yang mengendalikan semuanya. Begitu kita menghilangkan semua hambatan, kita bisa benar-benar bersama. Bab 1555, Isabel makin panik, nggak, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Katakan kekhawatiranmu padaku, aku akan menyelesaikannya untukmu. Steve menghela nafas, seandainya waktu itu kita nggak berpisah, mungkin kita sudah punya anak sekarang. Aku masih ingat kamu bilang ingin membentuk keluarga yang bagus. Anak perempuan sepertiku, anak laki-laki sepertimu, kita akan hidup bahagia bersama sebagai keluarga. Apa kamu masih ingin terus menyianyiakan waktu? Isabel ragu-ragu, dia tahu dia telah melakukan kesalahan besar. Dia hanya sebatang bidak yang tidak boleh jatuh cinta pada objek misi, tetapi dia justru terjebak dalam kelembutan Steve. Dia telah menyakiti Steve sekali pada masa lalu. Meski sudah bertahun-tahun berlalu, dia tidak pernah memaafkan dirinya sendiri, lebih tidak bisa melepaskan cintanya pada Steve. Jangan takut, Isabel. Aku nggak tahu siapa yang ada di belakangmu, tapi aku akan melindungimu, kata Steve. Isabel menangis terseduh-seduh, tapi keluargaku masih ada di tangan mereka. Aku nggak bisa mengatakannya. Kalau aku mengatakannya, mereka akan mati. Keponakanku akan segera masuk SD, hidupnya baru saja dimulai. Isabel menutupi wajahnya sambil menangis, selama ini aku hanya bisa diam-diam memperhatikanmu, karena aku khawatir tentang mereka. Kalau kamu marah padaku, ambillah nyawaku, aku nggak bisa mengatakannya. Isabel, upayamu untuk membunuh Dr. Selena sudah gagal. Mungkin kabar kamu ditangkap oleh kami sudah terbongkar. Apa kamu pikir ada perbedaan kamu mengatakannya atau nggak? Isabel tiba-tiba membuka matanya, seolah-olah baru menyadari hal ini. Dia menggenggam erat pergelangan tangan Steve. Steve, aku. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah percaya padaku, hanya aku yang benar-benar ingin membantumu. Kalau kamu cuma mengkhawatirkan keluargamu, kamu tenang saja. Tiga hari yang lalu aku sudah menemukan keberadaan mereka dan telah mengirim orang untuk melindungi mereka, orang lain nggak bisa menyentuh mereka. Kalau kamu nggak percaya, kamu bisa menghubungi mereka sekarang. Tidak disangka, Isabel berhasil menghubungi orang tuanya, Ibu, apa kalian baik-baik saja? Isabel, terjadi hal besar. Setengah jam yang lalu, sekelompok orang tiba-tiba masuk ke rumah dengan membawa senjata, benar-benar membuatku ketakutan. Jangan takut, kami semua pikir kami akan mati, tapi kemudian ada sekelompok orang yang menyelamatkan kami. Meski rumah kami hancur, untungnya kami semua baik-baik saja. Jangan khawatir, kami semua hidup dengan baik. Barulah Isabel merasa lega, dia tahu Steve tidak berbohong padanya. Setelah menutup telepon, dia memegang tangan Steve, terima kasih, Steve, kamu telah menyelamatkan keluarga ku. Sekarang, bisakah kamu memberitahuku kebenarannya? Siapa sebenarnya dalang di balik layar pada saat itu? Anthony Bennett. Isabel menatap dengan penuh kebencian, dia sudah lama punya rencana terhadap keluarga Bennett, dia telah membesarkan banyak bidak di balik layar, aku hanya salah satunya. Kamu tahu, keluarga kami sangat miskin, aku dengan susah payah lulus dari tempat itu, tapi di kota ini segalanya berantakan. Dan membingungkan, tanpa latar belakang, apa yang bisa aku capai? Demi keluarga, aku harus menyetujui semua syaratnya. Ada banyak wanita sepertiku, mungkin aku adalah yang paling dekat dengan seleramu, jadi aku diatur untuk berada di dekatmu. Steve, meski awalnya aku datang dengan tujuan tertentu, kemudian aku benar-benar jatuh cinta padamu, aku nggak mau dengan sengaja berperan dalam drama waktu itu, tapi aku nggak punya pilihan selain melakukannya demi keluarga. Bagaimana dengan kakak dan lainnya? Ada juga wanita dengan tipe yang berbeda mendekatinya, hanya saja mereka nggak berhasil. Isabel menutupi wajahnya dengan kedua tangannya, setiap hari selama bertahun-tahun ini, aku merasa menyesal, aku tahu aku sangat salah. Isabel, apa kamu tahu mengenai Freya? Apa yang sebenarnya Anthony ingin lakukan? Isabel menggelengkan kepala, aku hanya tahu aku adalah salah satu bagian dari rencananya, dia punya kebencian yang nggak terduga terhadap keluarga Bennett, tapi aku nggak tahu rencana keseluruhannya, maaf. Bab 1556, Isabel, kamu harus mengatakan segalanya. Steve berkata dengan lembut, percakapannya dengan Isabel terdengar jelas di ruangan lain. Tampaknya rencana bagus kak Steve berhasil. Sean yang marah pun mengebrak meja, sudah kuduga pelakunya dia. Dasar bajingan, Selena merasa sedikit kecewa, dia berpikir bahwa semua ini pasti ada hubungannya dengan Sira, tapi ternyata tidak. Sementara itu, Billy membawa laporan pemeriksaan. Dr. Selin, kami memeriksa produk perawatan kulit dan obat tetes mata yang digunakan oleh Nyonya. Kami mendapati dia menggunakan obat tetes mata tambahan setiap hari, yang jika digunakan dalam jangka panjang akan menyebabkan penurunan penglihatan hingga buta. Si bedeba ini, Sean marah hingga berdiri, akhirnya aku punya bukti. Billy, tangkap orang ini sekarang juga. Dia sudah merusak keluarga Bennett, aku akan buat perhitungan atas segala perbuatannya. Baik, Steve menahan tangan Sean, kak Sean, jangan marah. Nggak sepadan kamu marah hingga merusak tubuhmu. Sekarang kita sudah menangkap tikus ini, aku pun merasa lega. Selena berdiri di samping dan hanya diam. Adik Selena, kenapa kamu terlihat begitu serius? Semuanya berjalan sesuai rencanamu, apa ada yang salah? Selena menggelengkan kepalanya, karena semuanya berjalan seperti yang aku bayangkan, ini terlalu lancar. Lancar itu bagus, kan? Aku cuma merasa nggak tenang, mungkin aku terlalu khawatir. Sekarang setelah kita menemukan akar masalahnya, aku bisa merasa lega, besok aku akan memeriksa nyonya dengan baik, asalkan berhenti minum obat dan beristirahat dengan baik, matanya akan bisa melihat cahaya lagi. Baiklah, aku akan memberi tahu berita baik ini kepada adik kedua, supaya dia juga tenang dan beristirahat dengan baik. Aku juga akan pergi menemuinya. Selena melihat langit yang hampir terang. Dia berpikir bahwa karena masalah ini sudah selesai, pekerjaan penutup bisa diserahkan kepada Sean. Namun pada saat ini, datanglah berita buruk, Billy datang dengan tergesa-gesa. Anthony tidak tertangkap, tetapi Thalia yang menghilang. Hilang. Dengan begitu banyak pembantu dan kamera di rumah, kok bisa ibuku bisa tiba-tiba menghilang? Wajah Billy tampak sangat marah, kemudian dia memutar video dari kamera pengawas. Ketika Sean tiba di rumah sakit, Anthony menyelinap masuk ke kamar Thalia. Dia menggendong tubuh Thalia yang sedang tidur lelap, lalu sengaja berhenti sejenak di depan kamera, bahkan menatap ke arah kamera dengan senyum puas di bibirnya. Dia sengaja melakukannya. Isabel mengira semuanya sudah direncanakan, tanpa sadar bahwa Anthony sudah mempersiapkan yang lebih matang. Saat semua orang sibuk dengan Isabel, Anthony pun dengan mudah membawa pergi Thalia. Selama setengah tahun ini, Anthony sering datang dan pergi. Dia sudah merencanakan semuanya dengan baik. Cari, cepat cari. Kita harus menemukan keberadaan ibuku sampai ke lubang bumi. Semua orang panik seketika, apa tujuan Anthony sebenarnya? Kak Sean, ada apa? Syrah juga datang dengan tergesa-gesa. Ibu dibawa pergi oleh Anthony. Kenapa kakak Anthony membawa ibu pergi? Syrah terlihat bingung. Syrah, ceritanya panjang, intinya Anthony berniat jahat. Semua kesengsaraan keluarga Bennett selama bertahun-tahun disebabkan olehnya. Mungkin dia juga sudah menyiapkan sesuatu yang buruk. Sekarang hanya kamu yang tersisa dalam keluarga Bennett yang masih baik-baik saja. Kamu harus berhati-hati, kamu adalah satu-satunya harapan keluarga Bennett. Kak Sean, aku mengerti, tapi Sean juga tidak punya waktu untuk berbicara lebih banyak dengannya. Dia buru-buru pergi dengan membawa telepon. Terjadi sesuatu pada ayah. Bab 1557. Semua orang tidak menyadari senyuman samar di sudut bibir Syrah. Sementara Selena diam-diam mengamatinya, dia tertangkap basah olehnya. Sepertinya Syrah menyadarinya, dia pun berbalik untuk menatap Selena. Syrah kembali menjadi tampak tidak berbahaya. Dokter Selin, kenapa kamu memandangku seperti itu? Apa ada sesuatu di wajahku? Selena menenangkan dirinya, enggak, aku cuma merasa nona Syrah sangat cantik, jadi aku melihatmu lebih lama. Dokter Selin, kamu juga sudah bekerja keras selama ini, kamu bisa beristirahat sejenak di ruangan sebelah, kami akan menjagamu, kata Syrah sambil merangkul tangan Selena, tatapannya samar-samar jatuh pada pergelangan tangan Selena. Selena merasakan tatapan Syrah yang tertuju pada tangannya yang pernah terkena peluru Harvey. Hanya saja bekas luka itu sudah hilang karena perawatan obat beberapa tahun yang lalu, kini hampir tidak terlihat bekasnya. Nona Syrah, sedang lihat apa? Kulit dokter Selin halus dan putih, membuat orang iri, aku ingin tahu bagaimana kamu merawatnya sehari-hari. Selena menanggapi dengan tenang, Nona Syrah, nyonya tiba-tiba dibawa pergi, kamu nggak mengkhawatirkan nyonya tapi malah peduli dengan bagaimana aku merawat diriku, kamu selalu patuh kepada keluarga, kamu ini kenapa? Selena menyinggung titiknya, Syrah pun tampak buru-buru bercampur kesal. Keluarga Bennett telah mengalami begitu banyak hal akhir-akhir ini, bagaimana mungkin aku nggak peduli? Hanya saja saat ini aku nggak bisa melakukan apa-apa, aku hanya bisa membantu kakak-kakakku menyelesaikan masalah dan mengurus tamu, kenapa dokter Selin tiba-tiba bertanya seperti ini padaku. Keduanya saling lempar provokasi beberapa kali, keduanya juga merasa aneh, tetapi tidak bisa menemukan kelemahan satu sama lain. Syrah meragukan identitas Selena, dia tahu bahwa pergelangan tangan Selena terluka, tetapi tangan wanita di depannya halus dan lembut, sama sekali tidak ada bekas luka peluru. Selena merasa ada yang aneh dengan Syrah, tetapi semua bukti menunjuk pada Anthony dan tidak berhubungan dengan Syrah, ini hanya murni Indra ke-6-nya saja yang bekerja. Keduanya tidak mendapatkan keuntungan, Selena diam-diam pergi ke tempat persembunyian. Ini adalah tempat tinggal sementara Harvey. Saat ini Harvey sedang menjaga Winnie, jari tangannya dengan lembut mengelus wajah Winnie. Melihat Selena datang, barulah dia diam-diam pergi dan menutup pintu. Dia langsung menarik Selena ke dalam pelukannya, Sally, aku merindukanmu. Selena mana mungkin tidak merindukan Harvey. Hanya saja keluarga Bennett telah mengalami terlalu banyak masalah akhir-akhir ini yang membuatnya kelelahan secara mental dan fisik. Harvey, suruh orang mengikuti Syrah, aku merasa dia aneh, sangat aneh. Sally, aku sudah bilang padamu kalau masalah keluarga Bennett tidak mudah dilewati, jangan pedulikan. Harvey juga tahu tentang kejadian semalam, pihak lain telah merencanakan jebakan untuk menghancurkan keluarga Bennett selama lebih dari 10 tahun atau bahkan lebih lama, jelas-jelas ingin menghancurkan keluarga Bennett. Sekarang bahkan Nyonya Talia pun telah dibawa pergi, menunjukkan bahwa pihak lain juga akan menutup jaringnya, bahaya makin mengancam pada saat ini. Harvey, aku bilang tiga hari, ini belum waktunya, bisakah kamu membantuku? Harvey menghela nafas. Baiklah, aku mana mungkin menolak permintaanmu. Selena memang benar-benar lelah, dia mandi kemudian tidur nyenyak. Dia tidak tahu seperti apa keluarga Bennett akan berubah, tetapi dia merasakan gelisah yang sama-samar, yaitu ketakutan yang entah badai apa yang selanjutnya menerpa. Syrah juga mencari orang secara pribadi, pergi, ikuti Selin, aku merasa ada sesuatu yang nggak beres dengannya. Dokter kecil ini memang cukup licik pria itu memeluk Syrah, kamu mau aku membunuhnya dengan tanganku sendiri. Bab 1558, Talia tiba-tiba dibawa pergi dan seluruh keluarga Bennett menjadi kacau, bahkan Sane yang masih berbaring di tempat tidur berjuang untuk bangun. Sean langsung mencari rumah kedua, orang ini tidak bisa lari dari kebenaran. Tidak disangka, sebelum Anthony ditangkap, datanglah berita yang mengejutkan. Selena sedang mengikat rambut Winnie, rambut Winnie sangat bagus, hitam dan berkilau. Harvey membawa kotak penyimpanan kecil untuk ibu dan anak perempuan itu, kotak itu penuh dengan ikat rambut dan jepit rambut anak perempuan. Dia memberikan dua pita kupu-kupu hijau, pakai ini, warna hijau bagus. Selena menerima dan mengikatkan pita itu di kepala Winnie, lalu mencium kening Winnie, putriku sangat cantik. Mata hijau Winnie penuh dengan kebahagiaan, dia memegang tangan Selena dan Harvey dengan gembira. Alex datang dengan tergesa-gesa, nyonya, ada berita buruk. Selena juga menebak, Anthony kabur. Ini adalah hal yang sudah Selena duga, dia sama sekali tidak terkejut. Anthony telah merencanakan ini begitu lama, bagaimana mungkin dia bisa ditangkap oleh keluarga Bennett begitu cepat? Mungkin dia sedang merencanakan bencana yang lebih besar. Nggak, dia sudah mati. Selena terkejut dengan tangan yang memegang sisir, kamu bilang apa? Dia sudah mati. Ini adalah hasil yang tidak pernah terpikirkan oleh Selena, sangat mengejutkan. Kok bisa? Apa jangan-jangan di belakang dia masih ada orang lain? Selena memikirkan orang yang dia hadapi, jelas terlihat begitu misterius dan kuat. Orang seperti ini sekali lihat adalah bos besar, bagaimana mungkin mati begitu saja? Chandra melangkah maju dan menambahkan, lebih baik aku yang menjelaskan, penjelasan dia nggak jelas. Orang yang mati adalah Anthony yang sebenarnya, dia sudah mati beberapa tahun yang lalu. Jadi, orang yang kita temui adalah orang yang menyamar sebagai Anthony. Tidak heran Selena merasa orang itu sangat misterius. Benar, hari ini Tuan Muda Sean membawa orang-orang ke rumah kedua, tiba-tiba ada orang dari kantor polisi yang memanggil keluarga rumah kedua, mereka bilang mereka menemukan mayat. Setelah melalui tes DNA, ternyata itu adalah Anthony. Baru sekarang diketahui bahwa selama ini ada orang yang berpura-pura menjadi Anthony. Harvey mengernyit, Selena, apa ku bilang? Jangan ikut campur lagi dalam urusan keluarga Bennett. Ini adalah kali ketiga dia memperingatkan Selena, pihak lawan terlalu licih. Seandainya pihak lawan melukai Selena, Selena mungkin juga akan terlibat dalam masalah itu. Selena teringat adegan Winnie memberi makan ikan, maksud orang itu juga seperti itu, menyuruh Selena terlalu ikut campur. Keluarga Bennett ibarat rumah yang sudah bocor, kini terjadi hujan terus-menerus sepanjang malam lagi. Harvey, aku tahu, tiga hari, tiga hari lagi aku akan pulang denganmu tepat waktu, oke. Awalnya Selena pikir masalah sudah selesai, dia juga bisa menyembuhkan mata. Talia, namun, siapa sangka ada masalah seperti ini lagi? Alex, periksa orang-orang yang dulu mencintai Nyonya Talia. Aku rasa dia membawa pergi Nyonya Talia bukan untuk menyakitinya, tapi karena cinta, siap, Nyonya, Selena teringat sikap hati-hati orang itu terhadap Talia, mau dilihat bagaimanapun kelihatan sangat mencintai. Dan selama beberapa tahun terakhir, Talia telah menggunakan produk perawatan kulit yang diberikan olehnya. Meskipun wajahnya tidak pernah melakukan perawatan kecantikan medis, tetapi terlihat lebih muda daripada orang biasa, orang yang bisa melakukannya tidaklah banyak. Satu-satunya orang yang dikenalnya adalah Louis, pria tua berusia 60-an hampir 70-an itu berpenampilan yang sama seperti anak muda, sangat mudah untuk melakukan penyelidikan dari sini. Bersambung ke bab 1559, terima kasih.